Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azucin Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Dynasty Wario Smart kita Dan kita akan melanjutkan musuh modnya si penujian yang ke-8 Setelah sebelumnya kita sudah berhasil untuk mendapatkan senjatanya yang level 10 Yaitu Savage Tiger Nah, di part yang kali ini kita akan memainkan salah satu stage rahasia Yang stage ini juga ada versi lainnya Yaitu yang versi Shu sama versi Wei Tapi kalau untuk yang versi Wu, inilah dia stage-nya Nah, stage ini adalah Dong Zhuo Lips Judul Tales-nya Tapi nama stage-nya nanti Battle of Chang Ji Yang Nah, jadi untuk mendapatkan stage ini Yang pertama, di act yang ketiga Kita harus main stage yang Unification of Jiang Dong Jadi kita harus skip yang Campaign for Wu Territory Dan stage yang Assault on Yu Biao Terus syarat yang keduanya Di act yang keempat Kita nggak boleh mainin stage yang Defense of Nanman ya Yang kita perang sama Meng Huo Itu kita skip, kita langsung main yang Cherby aja Nah, terus di akhir act yang kelima Mau itu yang The Fall of Wei ataupun The Fall of Shu Kita bakal mendapatkan stage yang ini Nah, tapi Sebelumnya kita di yang Hulau Gate Itu kita kalahin Dong Zhuo ya Tapi kita tetap bisa dapatkan stage ini Jadi, boleh kita kalahin Dong Zhuo di Hulau Gate Beda dengan yang W ya Kalau yang W kita harus biarin si Dong Zhuo-nya kabur Nah, jadi disini diceritain kalau Di pelabuhan Chang Ji yang terdapat banyak supply ya Atau persediaan Nah, tetapi persediaan itu Tiba-tiba diserang oleh pasukan yang tidak diketahui Berdasarkan laporan Katanya si Dong Zhuo udah muncul kembali Sebagai seorang pemimpin dari kukulan penjahat ya Dan mereka pun sudah merampok atau menjarah Beberapa area di sekitar sungai Chang Ji yang Nah, jadi disini kita disuruh untuk mengantar supply unit Ketempat yang aman Yaitu ke kapal mereka Ini dia Battle of Chang Ji yang Event Dong Zhuo attack and escort Bersupply units to their ships Kita disuruh Mengabaikan dulu pasukan si Dong Zhuo Sambil kita ngantar supply unit kita Baru nanti kita bisa sarang si Dong Zhuo-nya Oke, kita ganti dulu karakternya ke si Sun Jian Karena sebelum ini kita pake si Jotai Untuk dapetin stage ini Jadi kita main ulang Musum wordnya Wu Untuk dapetin yang stage ini Oke, kita udah dapetin kostum kelima dan ke enam si Sun Jian Atau kostumnya dari Dynasty Warriors 3 Jadi kita level up langsung Next, untuk senjata si Sun Jian Kita udah dapetin juga senjatanya level 10 Yaitu Savage Tiger Powernya level 54 Maximum attacknya udah 6 hit Untuk item Shadow Harness, Profile, Art, Tiger, Amulet, Tortoise, Amulet, Windscrew, Hell, Ball, Remedy, dan Elixir Gak usah kita ganti Bodyguard aja kita buang Gak usah pake bodyguard Next, untuk objective kita di battle ini Kita akan menang apabila kita mengalahkan semua officer musuh Dan kita akan kalah apabila si Sun Jian yang kalah Atau lebih dari 11 supply unit dikalahkan sama musuh Kita juga bakal game over Untuk unit info di pasukan Sun Jian ada Sun Jian yaitu kita Ada Shusheng dan yang terakhir ada Ling Tong Sedangkan di pasukan Dong Juo ada Dong Juo, ada Li Jue, Go Se, Li Ru, Dong Min, dan Li Su Oke, langsung aja kita mulai stage-nya Dan stage yang versi Wu lebih seru daripada yang versi Wei ataupun Shu Kenapa lebih seru nantilah kita lihat Jadi disini tujuan kita tuh lebih jelas By the way, ini dia Chang Jiang di Provinsi Jing dengan background musiknya A Limit of Ability Nah Di stage ini ada gajah Kenapa ya ada gajah? Apakah ada hubungan ya dengan kita gak boleh main stage yang ini, Defense of Nanjong Nantilah kita lihat Nah itu supply unit kita udah mulai bergerak Jadi kita harus ngelindungin mereka dari serangan musuh Ini memang kapalnya dekat, tapi kita gak boleh heremehin Karena tetap supply unit kita pasti ada yang gugur Kecuali kalau kita beruntung ya Nah ini pasukan si Dong Jue-nya udah naik pangkat Udah ada ini, udah ada gajah Nice Nah itu si Lingtong sama si Shuseng Mereka menjaga atau menahan pasukan si Dong Jue yang mau nyerang kita di bagian tengah ya Nah jadi posisi kapalnya ada disini Kita harus ngelindungi supply unitnya Dan kalau gak salah Supply unitnya ada 50 kalau gak salah Kalau gak salah ya Tapi nanti kita lihat ya ada habisnya gak supply unitnya Yang penting kita harus jaga jangan sampai ada yang gugur Kalaupun ada yang gugur ya jangan sampai di atas sebelas Karena kalau di atas sebelas auto game over Nah disini biar moral pasukan kita tinggi Kita langsung ngelahin Officer-officer yang ada di pihak musuh Dan faktanya kita langsung targetin officer aja Kalau para jurid disini gak apa-apa Nah itu kalau temen-temen lihat di tengah udah Muncul lagi Para jurid musuh Sewaktu si Dong Jue bilang dia masih punya banyak pasukan Dan seharusnya di atas udah gak ada lagi musuh Jadi kita biarin temen-temen kita aja yang Ngehabisin para jurid musuh disitu Nah di stage ini kita juga gak harus ngalahin 200 pro jurid Atau 200 ke account Karena save file yang ini gak akan kita lanjutin Ini bukan save file yang untuk itu kita ya Musuh untuk kita kayak biasa Oke yang disini udah aman Dan ada lagi tuh di tengah Yang ini Banyak jumlahnya Dan kalau temen-temen perhatiin Sebagian Pasukan si Dong Jue ini adalah pasukan dari Nanman Apakah si Dong Jue berhasil nge-rekrut orang-orang Nanman ke pihak dia Oke yang di tengah udah aman Sekarang kita pergi ke bagian bawah Sekalian kita kalahin Officernya yang ada disitu Tapi kalau ada prajurin Dong Jue Boleh juga sekalian kita nurunin moral si Dong Jue Ada nih sebagian Prajurin si Dong Jue Walaupun mungkin kebanyakannya disini Prajurinnya si Guose Tapi gak apa-apa Nice moral si Dong Jue yang nurun Jadi 4 Tadi 5 Coba kita lihat Oh posisi Officernya dekat Jadi bolehlah kita mampir dulu kesini Untuk ngalahin Guose dan si Li Jue Sini Nice Leng Tong Walaupun dia nge-ganggu kita Nice Eh gak jadi nice Sini kita udah lumayan aman Sini kita udah lumayan aman Dalam aktian moral pasukan kita udah lebih unggul daripada moral pasukan si Dong Jue Tapi tetap Kalau bisa Kita turunin dulu moralnya si Dong Jue Nice Misu udah datang Setidaknya Ada tambahan officer di pihak kita Jadinya moral kita bisa lebih unggul juga daripada musuh Walaupun sebelumnya udah duluan unggul ya Karena kita bisa dengan cepet tadi Malahin Officer-officer yang ada di pihak si Dong Jue Dan entah kenapa supply unit yang barusan Gatal tangannya Dia sampai pergi ke sini Oke kita lanjut Mantep Moral si Dong Jue udah turun jadi tiga Tinggal kita turunin lagi sedikit mungkin Dan kita kecolongan Karena di tengah udah ada prajurit musuh tuh Jadi kita harus pindah lagi ke tengah Gitu-gitu aja Tapi lumayan lah Lumayan seru yang ini Daripada yang versi Shuu ataupun versi Wei Kalau yang versi Shuu Oke lah Versi Shuu yang kedua Yang ini yang pertama Kalau yang Wei Agak buru-buru kita Karena kan Kalau di Wei Kita Dikepung sama musuh gitu Jadi bala bantuan musuh terus datang Setiap kita ngalahin satu officer Pasti bakal datang lagi Officer musuh yang lain Dan setiap Officer musuhnya datang Moral pasukan mereka Malah naik gitu kan Jadi kalau kita gak cepat Kita bakal kalah Oke dua lagi Moral pasukan Sidung dulu Dan jangan sampai ada kecolongan lagi ya Yang bisa ke tengah Nah kalau ada Jurus yang ada model slash gini Mirip Kayak jurus-jurus yang Tipe magic attack Yang biasa ada di Beberapa C satunya Beberapa karakter Nah itu kalau kita Arahinnya ke teman kita Bakal hilang Coba kita tes ya Jadi gak bisa nembus ke musuh Yang barusan bisa tapi ya Sebalah Oh bisa 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 Sorry sorry Talat Bisa bisa Nah ini kita bisa Kontrol nih Selama kita gak hit musuh Nah jadi kita bisa Pilih mau nyerang siapa Walaupun yang barusan miss Nah gitu Nice Morality dong juo Udah gak ada lagi Seharusnya teman-teman Kita bisa Ngalahin para jurid Dia disini Hmm Nah Aku ingin mendapatkan Sun Jian Tapi aku gak suka Dong Zhuo itu Oh Berhenti babel Kita akan menyerang Sun Jian Itu akhirnya Kau benar Kau benar Atak pertama Pertanyaan Pertanyaan Itu selalu Jalan kita Itulah alasan kenapa kita harus Skip yang stage defense Of Nanman Karena Si Manggu Kerjasama Denger si Dong Zhuo Kapan lagi Kapan lagi kita bisa melihat Mereka kerjasama kan Kalau gak di stage ini Nah tapi Kita harus cepat Nice Sun Jian datang Kita harus cepat Kalau teman-teman gak mau Supply unit kita Dikalahin Sama mereka ini Karena mereka ini Moralnya tinggi 6 Oke Ada efek-efek petir Tadi dengan asap Atau asap Gak tau dari mana asapnya Empat Hmm Bisakah? Gak bisa Hampir Hampir kita yang Sepertinya Sepertinya Anggap Seringat Sudah Sekarang tinggal si Manggu Duel Nice Kamu ingin Beruntung Mereka berdua Bakal Ngajak kita duel Tapi Kalau gak Beruntung Si jurang Biasanya Ngajak duel Kalau si Manggu Enggak Kalau Menurut Pribadi Lebih suka Kostum si Sun Jian Yang ini daripada yang Di DW4 Gatau emang lebih kerasa Kalau ini armor yang lebih berat Mungkin karena ada Yang Apa tuh Di baju zirahnya Atau di armornya kayak ada Sisik sisik gitu kan Jadi terkesan lebih berat Nah itu yang di Pahanya itu loh Oke kita udah berhasil ngalahin si Menghu dan si Jurong yang baru datang Jadi sebenernya si Menghu juga gak terlalu suka dengan Si Dong Ju Tapi Karena mereka udah berkoalisi kan Si Jurong pun bilang Yang penting kita ngalahin Sun Jian aja gitu Walaupun akhirnya mereka yang kalah Nah ini udah gak ada apa-apa lagi nih Kalau kita udah mau ngalahin si Dong Ju-nya udah bisa Tapi sebelum itu kita ambil Muso Wine dulu Yang ada di sini Teralat yang ada di Sekitar sini Bukan di tempat tadi ya Ah di Gucci-Gucci yang ini Bukan 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 Itu dia Kalau untuk Dim Sum Ada di bawah Di dekat markasnya si Dong Ju Oh iya disini tapi Oh ada tuh 20 supply units Apa kita tunggu aja Sampai semua supply unitnya Ini berhasilnya berang Mungkin nanti ada kata-kata Unik dari si Sun Jian Tapi kita bersihin aja dulu yang disini Kayaknya notifikasinya muncul Kalau per 10 supply unit Yang berhasil Ke kapal ya Mirip-mirip dengan stage yang Imperial Seal Itu per 10 kata Yang kita hancurin baru ada notifikasinya Coba kita cek dulu Masih ada gak Supply unit ya Oh masih ini Jadi supply unitnya Per 1 Gini dia Per 1 Prajurit Bukan per 5 gitu Biasa kan dalam 1 tim Ada 5 kan Kalau ini gak 1 Kalau temen-temen Lihat tadi di peta Memang ada tadi 1-1 dia Jalan Sambil kita nunggu Kita ambil Dim Sum aja dulu Biar gak lupa Dim Sumnya ada di Daerah sini Di Camp gitu Ada Tempatnya Nah ini dia Camp yang kota Ini Buci yang ini Bukan yang ini Atau lagi Nah yang ini Ini kan mirip Camp kan Oke sekarang kita coba Assist Ini kita ya Assist Supply unit kita Sampai berapa kira-kira Maksimalnya ada Walaupun nanti kita Disitu AFK aja Dan temen-temen Nanti dipercepat aja Bagian itu Atau di skip aja Karena bakal lama Ini kita melihat Berapa banyak Sebenarnya Supply unitnya Apakah butuh 50 Atau kurang dari itu Nah ini banyak nih Wow Oke Jangan menyebar lah Kalian dekat-dekat Kita jaga disini aja Sambil AFK Temen-temen nanti Dipercepat aja Disini ya I bow to your skills Jangan menyebar Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton